Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Petrcello hari ini aku mau ngasih resep dua resep atau dua menu setel ala desa ya jadi simpel banget ada kacang panjang ya tadi aku beli dari pasar ini sangat fresh banget udah aku cuci dan aku potong-potong kalian bisa motong sesuai selera kalian dan aku tumis pakai tempe ya ini udah aku iris sesuai selera juga dan simpel banget bahannya ada bawang merah bawang putih sama cabai terus aku kasih sedikit daun jeruk nah ini nanti matchnya sama kacang panjang dan aku akan paduin sama ini kalau disini pindang ya Nah ini pindang seperti ini nanti kita goreng aku udah cuci bersih dan aku lap juga dan aku pakai sambal ya nanti kita sambil bajak aja terserah kalian mau sambil terasi mau sambil tomat terserah kalian aku cuma pakai cabai rawit bawang putih ini sama tomat nanti bisa bumbunya ada di video Oke sekarang kita mulai masak ya kita tumis dulu sama kita goreng sekalian dan kita nyambal jadi seperti ini ya kalau di desa itu menunya simpel ya ala desa Hai nah sekarang aku goreng pidangnya dulu ini aku tabur sedikit tepung biar nggak lengket ya karena cuma wajahnya itu teksturnya tuh lengket jadi aku lebih cepat hati-hati lagi dan gampang banget kita goreng sampai pun enggak masanya kita tunggu aja sekarang aku menunggu sayur nah siapkan wajan ya nah kita nyalakan api kita mulai lumis dan satu wajan untuk goreng pindangnya paham putih paham merah kita masukkan dulu ya sama daun jeruknya karena sesuai selera aja ya kalau yang ada daun jeruk itu kalian mau taruh atau enggaknya dan jawa simpel ya kalian bisa digerus apa bumbunya kalian juga bisa diiris atau dipotong seperti ini biar simpel gitu ya terus selera yang pasti kita masukkan tentenya ya biar sama-sama mengering setelah seperti ini ya kita masukkan kacangnya masukkan kacangnya semuanya kita jangan kasih air dulu kita aduk-aduk dulu ya pastikan api jangan terlalu besar ya karena bisa bikin tekstur sayurnya tuh cepet kusut kita langsung aja langsung kita bumbuin seperti biasanya kita kira-kira aja ya pasti ada gula putih kira-kira dan aku akan menggunakan saus tiram ya soalnya seperti ini bungkusan ya kalian bisa menggunakan kecap malis nggak bisa terus penyedah ya yang pasti kira-kira aja nah aku enggak ingin saus tiram yang seperti ini sesuai selera aja ya ini aku satu bungkus ya kalian bisa tambahkan kecap asin ataupun kecap-kecap lainnya sesuai selera aja pasti oke kita tutup sebentar malam yang enggak ada tutup jadi saat ini kita tutup beberapa menit jangan taruh air ya biar ya dia mengeluarkan air kacangnya nah sambil menunggu ya jadi aku akan nyambel bacak sambalnya tampang banget kok cuma kita pakai garam secukupnya maklum ya bisa seperti ini sekarang secukupnya terus tapi semua itu bahan yang udah aku siapkan ya sambil bacak nanti kita eh terakhirnya kita kasih apa kita kasih minyak panas bisa taruh sedikit apa itu penyedap sedikit ya ini penyedap ayam nah ini pertanyaannya kenapa semua mentah ya karena aku paling suka sambil bacak jadi semua sebab mentah terus terakhir kita taruh minyak panas jadi teksturnya lebih beda ya rasanya tuh seger tapi enak dan kita bisa satukan sama pindah namanya juga di desa ya jadi ya adanya seadanya seperti ini nah ini udah beberapa ya lengket dan seperti ini aku enggak naruh apa-apa ya cuma pakai saus tiram jadi dia sedikit menyusut ya harinya nah seperti ini ya karena setelahnya tuh dikampir sederhana oke kita angkat ya udah matang seperti ini simpel banget nah ini udah matang cendanya juga matang sambalnya juga sudah siap ya kita angkat semangat ini sambalnya udah aku lek ya dari aku tambahkan sedikit minyak ya biar sedikit merata enak nah ini sambil bacaknya seperti ini ya match sama pindahnya eh udah siap waktunya makan nah akhirnya udah matang ya dua menu simpel ya ala desa ada pindah goreng sambal kajak tomat ya sama tumis kacang tempe simpel banget ya seperti ini karena kita mayoritas di desa seperti ini makanannya simpel dan murah ya yang pastinya selalu mencoba buat kalian ya semoga bermanfaat i love you all bye bye bye